Intro Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Nah saya membawa tema sekarang adalah Saya anggaplah saya menuduh Bang Rudy Menuduh gitu ya Biar lebih menarik Bahwa menuduh Bang Rudy Bahwa Bang Rudy ini adalah ternyata bukan pengikut Yesus Bang Rudy itu adalah hanya pengikut Paulus Mari kita buktikan Apakah terbukti atau tidak Berdasarkan tuduhan-tuduhan ini Berdasarkan sebuah kitab suci beliau Yaitu Alkitab dan atau Injil Untuk memahami itu Maka kita harus membedah Apakah itu bagaimana proses perjalanan Daripada Paulus Dan apa pengajaran dari Yesus Nah kalau saya buka Saya akan mengawali dengan Apa yang diajarkan Ketika Yesus Dalam sebuah perjalanan hidupnya Dalam sebuah pengajarannya Yaitu tersebut dalam Dalam keperjanjian Perjanjiannya dengan beliau Adalah Yesus di Matius 5 Ayat 17-21 Mungkin nanti akan dikita seserin Karena akan saya Saya tidak akan membawa asumsi ya Atau Bisa di seserin sekarang Bisa mulai Saya akan seserin ya Seserinnya gak bisa ya ini ya Oke lanjut Ini di Matius Matius 5 ayat Matius 5 Matius 5 Matius 5 ayat 17 Oke sudah tanpa belum Belum ya Belum oke Sebentar Screen Oke Bahwa Pokok pengajaran Daripada Yesus adalah Satu adalah Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang Untuk meniadakan Kuntorah Atau kita para nabi Aku datang bukan Untuk meniadakan Melaikan Untuk menggenapinya Kedua adalah Kedekat 18-nya Karena aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Selama belum-belumnya Langit dan bumi ini Satu iota Atau satu titik pun Tidak akan ditiadakan Oleh Kuntorah Sebelum semuanya terjadi Nah Apa yang diajaran Dua hukum sini saja Sudah terlihat Apa yang terjadi sekarang Apa pengajaran Daripada Yesus Pengajaran Yesus Adalah pertama Saya akan Kembalikan dulu Biar Sertinya Bisa dijalankan lagi Dua hal itu Apa yang dilakukan Oleh Yesus Yesus pertama adalah Dia adalah Melarang untuk Makan babi Dalam imamat 11 ayat 7 Dikatakan secara jelas Dan gamblang Yesua 16 Ayat 16 Ayat 17 Kemudian ulangan 14 Ayat 8 Sama Kemudian dia Menyarankan sunat Mewajibkan sunat Kejadian 17 Ayat 14 Kejadian 21 Ayat 4 Yesus disunat Lukas 2 Ayat 21 Kemudian dia Menerapkan hari sabat Sahabat adalah Matthew 15 Ayat 9 Yang juga sama Itu bukti-bukti Konkret Yang dikatakan Sebagai Suatu ajaran Yang dilakukan Oleh Yesus Lalu Apa yang terjadi Dengan Umat Kristen Bang Rudy sendiri Sekarang yang dilakukan Dia memakan babi Iya Dia sunat Tidak Apakah dia melakukan Rasabat Tidak Lalu siapa yang Mengajarkan itu Yang mengajarkan Memakan babi adalah Dalam Roma 14 Ayat 2 Ayat 3 17 Dan 20 Dikatakan itu Sebagai perkataan Paulus Kemudian Paulus juga Mengatakan tentang sunat Di Galatia 5 Ayat 2 Dan 6 Galatia 6 Ayat 15 1 Korintus 7 Ayat 19 Itu jelas Dia malah mengalahan sunat Kemudian Bagaimana hari sabat Hari sabat juga sama Nah Jadi Kalau konkretnya kita Bahwa hukum Torah Yang diajarkan oleh Yesus Itu Terbukti Dan benar Tidak dilakukan Oleh orang-orang Kristen Sekarang Maka wajar Kalau kami Memberikan Statemen Bahwa Bang Rudy Adalah pengikut Paulus Nah itu Nah sekarang Saya sambil bertanya Kepada Bang Rudy Ketika Di Markus 12 Ayat 35 Yaitu Ketika Yesus Berada di Baik Allah Apa Yang diajarkan Oleh beliau Kepada Anak muridnya Apakah pengajaran Paulus Atau pengajaran Torah Silahkan Pak Oke Saya jawab ya Kalau saya lihat dari pernyataanmu Tidak satupun Rasul Paulus Meniadakan hukum yang dibawa Yesus Mengenai makan babi Kalian bisa membuka Di Di Apa Markus 7 Yesus sendiri yang mengatakan Ayat 19 Karena bukan masuk ke dalam hati Tetapi ke dalam perut Lalu dibuang ke jamban Dengan demikian Yang menyatakan semua makanan halal Itu bukan ucapan Rasul Paulus Tetapi itu ucapan Yesus Dan Rasul Paulus pun Tidak ada mengatakan Bahwa babi Spesifik ya Tetapi mengatakan Semua makanan itu Kalau diucapkan dengan rasa syukur Dia menjadi berkat Ya Dan tidak ada halal dan haram Kalau diucapkan dengan syukur Dan Yesus pun mengatakan Yang masuk dari mulut Itu kejamban Nah Mengapa di imamat itu Ada yang namanya Pengharaman babi Waktu itu adalah Hukum itu berlaku Bagi orang-orang Israel Yang mau berangkat dari tanah mesir Ke tanah kanaan Jadi Tuhan mengatakan Di buka ajayat itu Aku ingin melihat Siapa yang menjadi umatku Itulah yang terjadi Nah Jujur saya katakan Bahwa kami itu bukan umat Yahudi Kami itu adalah umat Kristen Yang mana Umat Kristen yang keturunan Jahudi Maka terikat hukum Jahudi Umat Kristen yang tidak Jahudi Dia tidak terikat dengan hukum Jahudi Contoh sunat Itulah disebabnya Di Kisah para Rasul 15 Dikatakan Mereka sampai harus Berangkat ke Jerusalem Untuk menanyakan Bagaimana tenangan orang Yang tidak bersunat Maka Yesus mengatakan Baik orang yang bersunat Maupun tidak bersunat Jikalau ada satu Tuhan yang sama Maka mereka diselamatkan Bukan karena sunatnya Dan betul Kejadian 17 menjelaskan Sunat itu bukan jalan keselamatan Tetapi perjanjian antara Allah Dengan Abraham Bahwa keturunan daripada Si Abraham akan menjadi Pimpinan-pimpinan dunia Raja-raja dunia Dan Kalau kalian pernah mendengar Bahwa Rasul Paulus Berbicara tentang Sunat hati Itu bukan berasal dari Rasul Paulus Tetapi itu dari Hukum Taurat Musa Kalian bisa buka Di ulangan 10 Ayat 16 Sebab itu Sunatlah hatimu Dan jangan lagi Kamu tegar tengkuk Jadi yang dibilang disini Tidak ada Paulus Meniadakan hukum-hukum Taurat itu Semua dijalankan oleh Paulus Mengenai ibadah hari sabat Sejak semula Tuhan tidak pernah mengatakan Hari sabat Hari sabtu Tidak Mula-mulanya Tuhan mengatakan Hari pertama Hari kedua Ketiga Keempat Kelima Kelima Dan ketujuh Dan Tuhan sudah menggariskan 6 hari lamanya bekerja Satu hari beristirahat Untuk memuji Dan memuliakan Tuhan Di dalam perjalanan manusia Maka Sabat Tuhan itu Dalam perjalanan manusia Mulailah ada penanggalan-penanggalan Dan mulai adalah penamaan hari Hari ke satu itu dibilang apa Sampailah hari sabtu itu dibilang sabat Itu berarti Sahabatnya orang Yahudi Ya itu hari sabtu Kami bukan Yahudi Kami adalah orang Kristen Ya Orang Kristen sahabatnya mana Tetap tidak bisa bergerak Daripada sahabat Tuhan Ya kan Dimana 6 hari bekerja Satu hari istirahat Tuhan tidak mengatakan Bahwa hari yang pertama itu adalah Misalnya hari minggu Kalau ahad Tidak Tetapi bilangnya hari pertama Maka kami mengambil konsep 6 hari kami bekerja Yakni dari Senin sampai Sabtu Ya Pada hari minggu kami berhenti Berhenti untuk apa? Beribadah dan meluatkan Tuhan Ada sebagian orang Yang sahabatnya hari Selasa Apa yang ada yang salah? Dia mulai dari hari Rabu Sampai hari Senin Bekerja Hari Selasa Dia beristirahat Tapi maunya digunakan dia Untuk memuji dan memuliakan Tuhan Dia tidak ada yang berubah Ya Dan Disini mengenai Kamu menuduh bahwa Rasul Koalus itu Kami mengikuti Rasul Koalus Tidak terbukti Silahkan Halo Oke terima kasih Bang Ada beberapa yang tadi Belum dijawab pertanyaan saya Ketika Markus 12 ayat 35 Tentang pengajaran Yesus dibayat Allah Itu apa yang diajakannya Nah Satu sisi Bahwa dengan Mengacu kepada Ayat yang mengatakan Bahwa Matius 15 itu Dikatakan bahwa Yesus Matius 5 ayat 14 Sampai 17 sampai 21 itu Dikatakan Bahwa Yesus disitu Memberikan sebuah pengajaran Tentang Torah Bang Dan dia tidak pernah Sampai Iota pun Sampai bumi dan langit Untuh Dia tidak akan pernah Merubah bumi itu Artinya Kalau sekarang dirubah Hukum itu Orang beliau Maka saya wajib katakan Yesus pembohong Betul dong Karena dia sudah bilang Sertemen Ketika di Matius 5 ayat 17 Sampai 21 Dikatakan Sampai Satu iota pun Sampai bumi dan langit Itu akan Tidak akan pernah berubah Pertanyaan saya Apakah bumi dan langit Sudah runtuh Belum Lalu kenapa Sekarang berubah Sikap itu Dan ketika Dibayat Allah itu Apa yang diajarkan oleh Yesus Apa pengajaran Paulus Bukan Apa diajarkannya Ya itu Hukum-hukum itu Dan ketika Ketika di ini Dia mengatakan Yesus dikatakan Ketika betul Memang ada sebuah Perjanjian Perjanjian Kekal ya Perjanjian kekal Perjanjian kekal itu Meliputi siapa Meliputi keturunannya Ibrahim itu Meliputi keturunannya Siapa keturunannya Apakah Yesus keturunan dari Ibrahim Betul Dia dari Ishak Dan kami dari Ismail Bahwa perjanjian kekal itu Berarti ada dua dimensi Yang disalahkan Abang pada saat ini Dimensi perjanjian kekal abadi dengan Ibrahim Dan perjanjian perkataan Yesus ketika Mengatakan di Matius 5 ayat 17 itu Ayat 18 Yang dikatakan Satu iota pun tidak akan Berarti kan seperti itu Bang Terima kasih Yang mana yang dihilangkan Saya tidak ketemu itu Satu iota katanya Yang mana yang dihilangkan Saya tidak ketemu Kalau kamu mengatakan Hukum Taurat Bedakan Taurat Bedakan hukum Taurat Bedakan hukum Taurat Musa Bedakan kitab Taurat Hukum Taurat itu adalah Seperu perintah Tuhan Jangan membunuh Jangan mencuri itu Dan segala macamnya Ingatlah dan kuduskanlah Dari Sabat 6 hari lamanya Engkau bekerja Pada hari yang Ketujuh adalah Dari peristirahatan Jangan membuat patung Bagi yang menyerupai apapun Itu 10 hukum Taurat Itu yang dikatakan Hukum Taurat Jadi orang-orang Muslim ini tidak mengerja Hukum Taurat Kalau hukum Taurat Musa beda lagi Itulah salah satu Hukum Taurat Musa sunat hati Tidak ada di situ Mengurangi-urangi Hukum Taurat yang mana Coba jelaskan Hukum Taurat yang mana Yang dikurangi Rasul Paulus Dan hukum Taurat Mana yang dikurangi Yesus Tak pernah Yesus mengurangi Silahkan Oke Sekarang dengan sebuah Kenyataan kita Di lapangan Bahwa Umat Anda Sekarang adalah Tidak mengharamkan Makan babi Sudah jelas Di Imamat 11 R7 Itu satu bukti Pak Iya kan Kemudian Tentang sunat Yang dikatakan Sunat hati Bukan betul Memang harus sunat hati Tapi bukan berarti Menghilangkan sunat benar Betulnya Bang Iya dong Dia tidak menghilangkan itu Tapi kenyataan Secara fakta Di lapangan Bahwa sekarang Umat Anda Itu sekarang Tidak melakukan sunat Seperti yang diperjanjikan Ibrahim Kemudian Kedua adalah Di kejadian 17-14 Bagaimana dikatakan Tentang sunat Kejadian 17-14 Orang yang tidak bersunat Maka itu Orang itu harus Dilenyapkan Karena dia telah Mengingkar di perjanjian Nah sekarang Kalau Abang Yuliat Perjanjian Kekal Ibrahim itu Meliputi siapa Meliputi seluruh Keturunannya Sekarang saya pertanyakan Apakah Yusuf keturunannya Betul keturunannya Kalau kita Keturunannya betul Nah artinya Perjanjian ini Kekal Nah kalau kekal Itu saya bilang Sekarang kalau perjanjian itu Ketika Yusuf mengatakan Sampai langit Dan bumi runtuh Kemudian sekarang Sudah berubah Siapa yang berubah itu Paulus Bang Dan dalam semua perjanjian Ketika Musa Dikatakan Jangan menyukutukan Tapi ternyata Seperti apa Nah silahkan Tadi pengajaran Yang saya tanyakan itu Belum Bang Pengajaran apa Yang diajarkan di Baik Allah itu Silahkan Bang Oke Saya jawab Kamu mengatakan Ada larangan makan babi Itu Hukum Taurat yang keberapa Coba jelaskan Kamu tidak mengerti Hukum Taurat itu apa Ya Di dalam 10 perintah Tuhan itu Tidak ada Dilarang makan babi Tidak ada Bedakan hukum Taurat Hukum Taurat Musa Taurat Dan kitab Taurat Oke Yang kedua Kamu mengenai Sunat Sudah jelas Kejadian 17 Mengatakan Itu untuk keturunan Abraham Bukan Ibrahim Ibrahim saya tidak kenal Karena kamu menanya tentang Bibel Ibrahim kami tidak kenal Karena Ibrahim itu Tidak tahu siapa bapaknya Ada yang membilang Si Azazar Katanya itu bapak angkat Kami tidak Kalau tidak jelas-jelas Kami tidak urus Kalau Abraham Apanya si Tera Jelas Anak Abraham hanya ada dua Ismail dan Isa Maka dari keturunan ini Wajib disunat Lah kau keturunan siapa Kok keturunan Isa Kok keturunan Ismail Ngaku-ngaku aja Saya tidak berani Mengatakan bahwa Saya keturunan Isa Ya Sehingga saya tidak disunat Wajah Itulah sebabnya Ketika para rasul Berunding Ada yang mengatakan Harus disunat Maka kalau kau Melakukan sunat Kau bukan orang Yahudi Maka kau harus menerima Kuk Orang Yahudi Kan Contoh saya orang Batak Saya gak tahu Apakah keturunan Yahudi Atau enggak Ada si yang bilang Saya keturunan Yahudi Katanya Anggap tidak Terus saya sunat Urusan saya apa Maka Tuhan nanti akan bertanya Kau sunat Iya kenapa kau sunat Saya kan Kristen Urusan Kristen apa Urusan Islam apa Ini urusannya Tentang keturunan si Abraham Paham ya Disitu berarti kau Tidak paham Oke sekarang kamu sunat Kamu tak sanggup hidup Di bawah kuk Hukum Yahudi Siapa yang sanggup Kalau kau tidak sanggup Jangan kau bersunat So-soan Oke itu saja Yang mau saya katakan Apa yang diajarkan Yesus di baik Allah Ketika umur 12 tahun Yesus hanya bertanya jawab Apa yang diajarkan Enggak tahu laku Tidak dijelaskan di Alkitab Apa yang diajarkan Tetapi isinya Tentang kerajaan Allah Sebab Yesus mengatakan Ibu mengapa Engkau mencari aku Sedangkan aku di rumah bapakku Aku bicara tentang kerajaan Allah Yesus tidak pernah bicara Hal-hal yang lain Silahkan Oke Oke bang Jadi Saya agak bias juga ini Abang ya Kalau kabang mengatakan Bahwa Yesus mengajarkan Yang tidak jelas Abang tidak ketahui Lantas sekarang yang terjadi Dengan ayat-ayat kitab Anda Apa itu perjanjian Pengajaran dari mana Kalau begitu Kalau Anda mengatakan Ketika Yesus di baik Allah Dia tidak tahu pengajarannya Nah kalau tidak tahu pengajaran Terus yang diajarkan sekarang Apa Pengajaran siapa Kan begitu pertanyaan logisnya Bang Betul dong Nah sekarang Kalau misalkan mengatakan Ketika Yesus dikatakan Bahwa sunat itu Misalkan Yang tidak bersunat itu Misalkan Dia bilang Tidak berarti apa Bukan mengikut umat Yesus Bagaimana mungkin Sementara kepas itu Bersunat bang Kepas itu salah satunya adalah Murid Yesus itu Yang terdekat Itu satu bukti Dan satu hal Bahwa Kepas itu Dalam Galatia 2 ayat 7 Sampai 9 Kepas itu Dipercayakan Pemberitaan Injil itu Bagi orang bersunat Dan Dan Yohanes Dan Paulus Itu pada orang Tidak bersunat Bagaimana mungkin Terjadi itu bang Mungkin pengajaran itu Seperti itu Ada dua sisme itu Dan kalau abang bilang Sekarang Mana umab itu Saya sudah jelaskan Imamat 11 ayat 7 Imamat 11 ayat 7 Itu dikatakan dalam Dimensi kitabiah anda Kemudian yang kedua adalah Ketika dikatakan Abraham dan Ibrahim Itu hanya beda pelapalan bang Tapi dalam sebuah Saya sebutkan Ketika di Kejadian 17 ayat 7 sampai 8 Itu pengajaran siapa Itu penganaman saya Memang Ibrahim Karena kami orang muslim Tapi anda Abraham Tapi dalam kejadian 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 17 ayat 7 sampai 8 Itu Dan seterusnya Itu adalah Abraham Sekarang pengajaran itu Apakah berdasarkan dari Ibrahim Nah kalau abang bilang Taurah Taurah Musa Taurah lain Saya pertanyakan Mana yang dikatakan Pengajaran Yesus di baik Allah Itu bang Silahkan Oke Sampai saat ini Kamu gak tahu Mengenai hukum Taurah Dan kedua Kamu mempelintir ucapan saya Kamu bilang Saya tidak Yesus tidak tahu Ajarannya di baik Allah Bukan itu Saya bilang Umur 12 tahun Yesus mulai bertanya-jawab Di baik Allah Saya tidak tahu Apa yang dipertanya-jawabkan Situ Karena tidak ada ditulis Di kitab suci Umur 12 tahun ya ingat Setelah Yesus dewasa Barulah tertulis Apa tanya-jawab mereka Di baik suci Dan kamu tidak tahu Hukum Taurat Sepuluh perintah Tuhan Itulah hukum Taurat Tidak ada Disitu dilarang Dilarang memang Tidak ada Oh karang-karang itu Dan mengenai sunat Sudah saya jelaskan Baik orang yang bersunat Mautipun tidak bersunat Diselamatkan Bukan karena sunatnya itu Karena sunat bukan Jalan keselamatan Dan saya bukan Keturunan si Isa Atau si Ismail Saya gak tahu Yang bisa jadi Saya keturunan Kecuali Dibilang keturunan Nuh Maka semua manusia Wajib sunat Karena ketika air Datang Mati semua orang Tinggal mereka berlapat Maka sunat Harus wajib Ini kan dindak Abraham aja Punya saudara Nahor Artinya ada Garis dari sana Apakah nahor wajib sunat Tidak Sekarang kamu mengatakan Ibrahim dan Abraham Sama Itu kan aku-akumu Biar kamu bisa masuk Ke bibel Saya bilang tidak Bapaknya Abraham Terah Bapaknya Ibrahim Nahor Abraham tidak pernah Mendirikan Ka'bah Ibrahim mendirikan Ka'bah Kelesai Silahkan Oke Abang ini kadang-kadang Aneh juga ya Tadi mengatakan Abang mengacu Bahwa berbeda Hukum yang diajarkan Oleh orang Kristen Sekarang ada mengikut Yesus Sementara tadi Abang mengacu kepada Musa juga Dalam Musa itu Ada hukum Taurat yang mengatakan 10 hukum Taurat Salah satunya Ada yang pertama adalah Dia harus mengesahkan Tuhan Itu pertama Kedua ada di poin terlalu Yaitu dia Hari sahabat Sepertanyaan saya Apakah abang mengikut Hari sahabat Tidak Lalu siapa yang menghendaki itu Pengajarannya dari mana Nah Sekarang kalau dibilang Allah itu pengajarannya Pengajarannya Abang bilang Tanya jawab Apa tanya jawab itu Tidak mungkin sebuah pengajaran Apalagi Yesus Sebagai Sebagai Nabi Bagi kami Atau Anda Bertuhan pada Yesus Kemudian Tidak memberikan pengajaran Bahwa salah satu pengajarannya Sudah jelas Dalam kitab Anda Di imamat 11 Di imamat 14 Sudah sama Bagaimana di kejadian 17 ayat 14 Sama Nah Kemudian Setelah itu Tidak dijalankan Bagaimana mungkin Saya mengatakan Bahwa Anda Pengikut Yesus Betul dong Nah Anda Saya bilang Berarti Anda adalah pengikut Paulus Karena menyalahi itu Bagaimana konsepsi hidup itu Digariskan oleh Yesus Dengan jelas Dan tegas Tidak sampai Satu iota pun Dia tidak akan Sampai bumi dan langit Teruntuh Tidak akan penaruh Jangan kalian mengira Bahwa aku akan Hapus Itu perkataan Yesus Dan kalau perkataan Bahasa antara Ibrani Bahasa antara Orang muslim Dan kristian Mengatakan Ibrahim Dan Abraham Tapi kami Mengacunya kepada Kejadian Kejadian 17 ayat 7 Itu tentang Abraham Yang dimaksud Anda Itu kan hanya Sebuah perkataan Lapa penggataan Ketika mengatakan Anda Allah Dan saya mengatakan Allah Nah itu Silahkan Tolong kamu bukakan Dimana ucapan Yesus Silahkan Babi Silahkan Sudah Oke Dalam imamat 11 ayat 7 Saya sudah Berkatakan Sebentar Sebentar Imamat Yesus sudah ada Apa belum Tapi kan Anda Itu tertarik Dalam kitab Anda Makanya Jangan kamu bilang Yesus Tetapi firman Ini 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 Saya jawab Bang Jadi Saya Cing nih Jangan Jawab Lupa Abis itu Bang Jihad Silahkan Bang Belum Silahkan Maksud saya Begini Tolong Kamu Kasih Petikan Ayat-ayat Dimana Yesus Melarang Makan Babi Yang saya Petikan Adalah Ucapan Yesus Tadi kan Di Markus 7 Apa yang Masuk Dari Mulut Keluar Kejamban Selesai Semuanya Halal Kalau kamu Membilang Kami Melanggar Tunjukkan Yang mana Mengenai Sunat Juga Kamu Hanya Mimpi Bahwa Kamu Keturunan Si Ismail Saya pun Tidak Pernah Bermimpi Keturunan Si Isha Karena Saya Tidak Tau Nenek Moyang Saya Apa Betul Dari Dia Tetapi Kalau Dibilang Bahwa Saya Keturunan Si Nuh Ya Karena Alkitab Mengajarkan Prada Saat itu Dunia Habis Mati Semua Keturunan Si Abraham No Karena Abraham Punya Saudara Lagi Nahor Dan Lain-lain Setelah Nuh Banyak Manusia Hidup Di Dunia Ini Tidak Hanya Melulu Keturunan Abraham Perlu Kamu Pertimbangkan Oke Silahkan Tunjukkan Ayat Kita Bicara Bicara Ayat Imamat Kamu Bilang Imamat Itu Yesus Belum Ada Makanya Kalian Tidak Ngerti Konteks Yesus Tapi Kalau Kamu Bilang Firman Allah Bukan Ucapan Yesus Yesus Mulai Ada Setelah Firman Menjadi Manusia Manusia Itu Diberi Nama Yesus Tapi Kalau Ditanya Asal Usul Yesus Dari Mana Firman Allah Baru Kamu Sebutkan Firman Allah Karena Ini Berurut Bibel Itu Tidak Bisa Kau Balik Silahkan Oke Menarik Semakin Menarik Ternyata Mantap Jadi Begini Bang Kalau Dalam Perkataan Yesus Saya balikkan Lagi Kenapa Saya tadi Diungkapan Di Matius 5 Ayat 17 19 Jangan Kalian Mengira Aku Menghapus Kum Torah Artinya Hukum Torah Itu Memang Sudah Ada Sebum Yesus Betul Kan Bang Betul Nah Makanya Ketika Anda Bilang Mana Yang Namanya Hukum Kampak 11 Ayat 7 Dikatakan Sebagai Hukum Torah Dan Katakan Yesus Apa Yesus Mengatakan Jangan Kalian Mengira Aku Menghapus Hukum Torah Berarti Itu Masih Berlaku Bagi Dia Sampai Iota Pun Tidak Berubah Sampai Bumi Dan Langit Untuk Nah Sekarang Kenapa Anda Tidak Melakukan Itu Itu Pertama Kedua Ketika Sunat Bang Bersunat Itu Bersunat Itu Memang Kewajiban Sari Itu Yang Diajarkan Makanya Saya Bidang Wajar Kalau Saya Menuduh Abang Itu Bukan Pengikut Yesus Tapi Paulus Karena Tidak Bersunat Bukan Masalah Keturunan Pribadi Keturunan Itu Ada Secara Ajaran Tapi Pengajaran Itu Jelas Dan Termaktub Di dalam Imam Itu Sebuah Pengajaran Sebuah Torah Yang Lalu Dan Yesus Mengatakan Di 5 ayat 17-18 Dikatakan Dia Tidak Menghapus Hukum Itu Terus Pengajaran Sekarang Yang Terjadi Di Dunia Keturus Siapa Yang Diikuti Taurus Silahkan Tolong Dibuka Keluaran 20 Biar Tahu Dia Ini Apa Hukum Taurat 10 Hukum Taurat Aku Bacakan Aja Karena Lama Nanti Pertama Ayat 7 Jangan Menyebut Nama Tuhan Alamu Dengan Sembarangan Sebab Tuhan Akan Pandang Bersalah Orang Menyebut Namanya Dengan Sembarangan Ingat Yang Kedua Hukum Yang Kedua Ingat Dan Kuduskan Lari Sahabat Maka Jangan Melakukan Serupa Kerja Atau Anak Berempuan Atau Atau Hewan Atau Orang Asing Yang Berada Tempat Kedemu Sebab Hari Lamanya Menjadikan Langit Dan Bumi Laut Dan Segala Sini Berhenti Padar Kedua Tuhan Hormatilah Ayah Dan Yang Di Bumi Yang Kelima Hormati Ayah Bumi Ke Enam Jangan Membunuh Ketujuh Jangan Bercina Kelapan Jangan Mencuri Sembilan Jangan Mengucap Sasi Dusta Sepuluh Jangan Mengingin Rumah Selamun Terus Yang Makan Babi Di Mana Taurat Mana Yang Melarang Makan Babi Tau Saya Hukum Taurat Tapi Kalau Kamu Bilang Taurat Musa Ya Ada Bedakan Hukum Taurat Taurat Musa Nah Di Dalam Kesepuluh Hukum Itu Hukum Nomor Satu Sampai Empat Itu Mengenai Hubungan Dengan Tuhan Itulah Makanya Dibilang Di Dalam Semua Itu Sudah Termaktub Kasih Kepada Tuhan 5 Sampai 10 Kasih Kepada Sesama Manusia Mengenai Sunat Kamu Jangan Mengaku Kamu Keturunan Ismail Kalau Enggak Percaya Coba Lihat Akte Kelahiran Coba Runut Silsilah Takkan Ada Ismail Daya Daya Kau Jadi Sunat Itu Diberikan Kepada Abraham Dengan Dua Anaknya Siapa Anaknya Yaakub Ismail Jangan Kau Mengaku Kalau Tidak Ada Dari Garis Itu Apakah Saya Bersunat Bisa Tetapi Kau Jadi Pembantu Di Rumah Si Abraham Dan Kau Hidup Zaman Itu Kalau Kau Bersunat Di Luar Si Bersaham Artinya Kau Pembantu Ya Budha Paca Ayat Itu Kau Keturunan Budha Berarti Paham Dak Oke Silahkan Kau Mengaku Keturunan Budha Silahkan Kau Ikut Sunat Tetapi Ingat Kau Harus Memukul Kuk Yang Ditanggung Oleh Orang Jahudi Apa Saja Itu Kau Baca Bible Itu Kuk Nya Jangan Sampai Dak Laksanakan Oke Sekian Terima Kasih Oke Hukum Torah Itu Yang Yesus Lakukan Itu Adalah Dari Nabi Nabi Sebelumnya Dan Dia Sudah Jelas Salah Satunya Adalah Sunat Dan Kedua Makan Babi Ketiga Adalah Bagaimana Hari Sahabat Hukum Musa Itu Dikatakan Anda Melakukan Sahabat Tidak Tidak Nah Kalau Mengatakan Pengajaran Sekarang Mengatakan Itu Saya Jelaskan Sedikit Walaupun Agama Rencing Ketika Kami Adalah Orang Budak Tidak Karena Kami Adalah Bapak Nabi Dalam Sisilah Keluarga Kami Adalah Bagaimana Ketika Patrilineal Sebagai Kepala Ayah Yang Berlaku Bukan Ibu Tapi Itu Hanya Penjelasan Buat Kawan Kawan Tapi Itu Yang Bahwa Sekarang Terbukti Dan Yesus Tidak Menghilangkan Satu Hukum Taurah Apa Hukum Taurah Itu Salah Satunya Hari Sahabat Apakah Anda Tapi Sudah Jelas Bahwa Yesus Membah Hukum Taurah Dan Tidak Menghapuskan Itu Kalau Tidak Menghapuskan Dari Berlatih Berhubungan Bang Hukum Yang Lain Sebelumnya Dan Sebelumnya Ada Bersunap Yaitu Mbak Bi Melakukan Sahabat Tanya Hal Aja Ketika Apakah Anda Melakukan Itu Tidak Kalau Anda Mengatakan Bahwa Yesus Tidak Berarti Yesus Bendusa Keweratan Mat 5 5 7 7 18 Bendusa Berarti Tidak Laya Kita Jadikan Itu Sudah Demikian Sudah Kamu Lagi-lagi Tentu Taurah Mana Dibilang 20 Hukum Taurah Sunat Ngarang-ngarang Aja Aduh Saya Bicara Sampai Sampai Dan Kedua Mana Dilarang Kembali Jangan Mencuri Jangan Mengucap Saksim Tutan Jangan Mengiru Masa Tanggamu Permat Terang Tuan Kudusan Itu Sama Dengan Mafi Bicara Sampai Cuma Apa Bisa Kalau Bila Sahabat Kau Harus Satu Berarti Sudah Sudah Jadi Kera Sampai Sampai Tidak Melaksakan Tepat Tidak Sekarang Apa Yang Kau Bila Tidak Ada Tunggu Tidak Lari Kau Ketapan Mencuri Kalau Sudah Mati Tidak 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 Mas Muz Mau Dimong Tidak Mas Bukan Kafai Membawa Sunan Rumah Sunan Mengaku Keturunan Ismail Tidak Pernahus Saja Mas Orang Indonesia Kecuali Orang Arab Tusuri Tidak Maksudnya Hukum Perjalan Dengan Abu Itu Tidak Bisa Dipada Orang Yang Terdiri Rukir Udah Saya Agak Agak Miris Juga Terdiri Ketika Pertemuan Kita Terakhir Kemarin Saya Mengatakan Tapi Itu Tidak Ini Bukti Tidak 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 Jadi Solusi Sunat Itu Juga Kitab Anda Apakah Yang Saya Kemukakan Statemen Itu Di Luar Daripada Kitab Biasa Tidak Itu Kitab Biasa Anda Yang Saya Kemukakan Biasa Bang Jadi Saya Katakan Ketika Yesus Mengatakan Saya Tidak Menghilangkan Torah Artinya Apa yang Termaktub Di dalam Hukum Torah Rantang Rangkaian Dari Ibrahim Musa Dan Sebagain Sampai Kepada Isa Atau Yesus Itu Dia Tidak Tidak Menghapus Itu Nah Ketika Pertanyaan Saya Kenapa Umat Kristen Sekarang Tidak Melakukan Itu Pengajaran Dari Siapa Lalu Anda Mengatakan Aku Mengikut Kristus Fakta Dan Secara Kontektual Kenyataan Bahwa Anda Pengikut Paulus Itu Fakta Apa Yang Coba Jawab Secara Dalil Anda Bahwa Hukum Torah Itu Sudah Dihilangkan Atau Jawab Hukum Babi Itu Tidak Boleh Jawab Secara Kitabiah Silahkan Saya Jawab Itu Bukan Hukum Taurat Paham Enggak Hukum Taurat Sepuluh Perintah Tuhan Itulah Hukum Taurat Tidak Ada Disitu Dilarang Memakan Babi Tidak Ada Disitu Harus Bersunat Aduh Lanjut Silahkan Yang lain Ya sudah Saya bilang Semua yang katakan Bagi Memang Memang Dilematis Memang Berat Berat Mengakui Ini Berat Memang Memang Berat Secara Fakta Dan Data Seperti Kebenaran Kesejahteraan Fakta Dan Data Apa Yang Saya Ungkapkan Pada Memang Seperti Itu Kenyata Memang Berat Tapi Ini Ada Pembelajaran Kita Bersama Bahwa Saya Bisa Membuktikan Saya Mendemonstrasikan Bagaimana Sesungguhnya Anda Beragama Tuntunan Anda Yang Langgar Sendiri Ini Fakta Apakah Yang Saya Kemukakan Berdasarkan Satu Asusi Saya Tidak Saya Yang Kemukakan Saya Ada Secara Fakta Dalam Kitab Anda Kontek Tuhannya Begitu Nah Kalau Anda Kemudian Kebingungan Sendiri Itu Urusan Anda Sebenarnya Kalau Masalah Anda Pertanyakan Mana Kita Mengelang Babi Mana Sudah Jelas Di dalam Hukum Tuh Orang Musa Juga Ada Yaitu Namanya Hari Sahabat Anda Tidak Melakukan Itu Paksa Kemudian Kedua Adalah Bagaimana Apakah Yesus Mengatakan Jangan Kalian Kira Aku Mengupuskan Musa Tidak Apakah Jangan Kalian Kira Aku Mengupuskan Hukum Torah Apa Yang Termaktub Semua Rangkaian Dari Nabi Termasuk Bersunat Tuh Hukum Torah Termasuk Lada Makan Babi Tuh Hukum Torah Lalu Mengatakan Itu Bedakan Tidak Bisa Parsial Begitu Anda Berarti Melakukan Penistaan Terhadap Yesus Yesus Sudah Jelas Mengatakan Tidak Satu Iotah Pun Sampai Langit Dan Bumi Runtuk Itu Konsekuensi Beragama Krista Begitu Cara Bermenset Berpikir Kita Terima Kasih Ya Kamu Kan Tidak Tahu Hukum Taurat Ngapain Saya Lanjut Lanjutkan Di Dalam Sepuluh Perintah Tuhan Itulah Hukum Taurat Tidak Ada Termaktub Di Dalamnya Dilarang Makam Babi Jarus Sunat Tak Ada Banyak Bicara Tak Ada Guna Ya Sudah Kalau Tidak Ada Pembicara Lagi Ngapain Tau Apa Hukum Taurat Apa Taurat Musa Apa Taurat Apa Kitab Taurat Taurat Itu Hukum Hukum Taurat Beda Dengan Taurat Taurat Itu Pengajaran Betul Pengajaran Yang Dilakukan Itu Apa Hukum Taurat Tidak Ada Taurat Dilarang Dilarang Makam Babi Tidak Ada Dilarang Taurat Arus Sunat Tidak Ada Bro Sekarang Dalam Kitab Suci Anda Ada Tidak Tidak Dalam Kitab Suci Kami Ada Maka Taurat Tidak Pakai Hukum Lalu Saya Pertanyakan Apakah Yang Dimaksud Itu Perkataan Apa Itu Adat Firman Tuhan Bukan Dalam Kitab Itu Tuntunan Ajaran Itu Aduh Makanya Kau Tidak Paham Arti Hukum Taurat Bagi Kami Tuhan Tapi Kalau Taurat Mulai Dari Kejadian Sampai Wahyu Itu Pengajaran Taurat Musa Itulah Lima Kitab Mulai Dari Kejadian Sampai Bilangan Gimana Sih Tidak Paham Tapi Soknya Rocos Malu Bro Silahkan Bagian 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 Dari Itu Ada Pengajaran Yesus Pak Yesus Bersunat Iya Yesus Tidak Makan Babi Betul Betul Lalu Saya Pertanyakan Pada Anda Melakukan Itu Tidak Tidak Lalu Berhukum Pada Siapa Anda Jelan Dan Fakta Bahwa Anda Bukan Pengikut Yesus Kalau Begitu Itu Fakta Kontek Dan Kitab Biah Tuduhan Yang Apa Yang Saya Lontarkan Itu Tidak Berdasarkan Asumsi Dan Tidak Berdasarkan Kitab Suci Lain Tapi Yang Saya Kemukan Dari Dari Hukum 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 Dalam Perjanjian Itu PL Dan PB Itu Nah Sekarang Kalau Anda Tidak Bisa Membuktikan Itu Berarti Saya Wajar Mengatakan Pan Rudy Adalah Sebagai Seorang Pengikut Paulus Ternyata Bukan Pengikut Paulus Yesus Clear Begitulah Maaf Berat Mengatakan Fakta Konteksual Yang Tidak Bisa Dibantah Dengan Salah Apapun Nah Kalau Misalnya Mengatakan Oke Bang Jad Gue Bukan Pengikut Paulus Tapi Gue Pengikut Yesus Dengan Buktinya Seperti Ini Begini Begini Yang Gue Lakukan Umat Sisten Sekarang Begini 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 Nah Dalam Kitabnya Seperti Ini Kan Tidak Pernah Abang Bukan Bagaimana Anda Menyangkat Tadol Hanya Wah Kamu Tidak Tahu Saya Tidak Mengatakan Yang Jelas Clear Bahwa Yesus Mengatakan Seperti Itu Pengajaran Lalu Kenapa Anda Mengakui Mengakui Pengikut Yesus Bahkan Anda Mengakui Bersunat Hanya Kasih Saya Dua Ayat Yang Pertama Yesus Mengarang Makan Bagi Yang Kedua Yesus Mengajarkan Sunat Kasih Saya Dua Ayat Jangan Kau Kasih Ayat Ketika Yesus Disunat Itu Karena Yesus Adalah Keturunan Di Dalam Dunia Adalah Anak Yusuf Dan Maria Mereka Yahudi Makan Disunat Atau Kamu Kasih Saya Satu Ayat Dimana Yesus Menyunat Orang Silahkan Kalau Kamu Tidak Dapat Memang Kamu Tidak Paham Apa Itu Hukum Taurat Apa Itu Taurat Musa Apa Itu Taurat Apa Kitab Taurat Silahkan Sudah Saya Sudah Sebutkan Dari Tadi Bang Kasih Kasih Apanya Sekarang Yang di Poin Yang paling Penting Adalah Ketika Mengendaki Memang Mengendaki Kedalam Hukum Taurat Misalkan Musa Saya Enggapkan Jangan Menyerupakan Apa Jangan Membuat Patung Tapi Kenyataannya Di gereja Banyak Patung Putus Bunda Maria Kemudian Dalam Hukum Taurat Musa Dikatakan Mengandang Hari Sabat Tidak Melakukan Hari Sabat Bagaimana Itu Faktanya Kemudian Kedua Adalah Pengajaran Dada Makanya Saya Bila Apakah Anda Bagaimana Mungkin Kami Meyakinkan Untuk Anda Bertuhan Kepada Yang Eh Sementara Kitab Suci Anda Sendiri Tidak Percaya Dalam Kitab Suci Anda Dikatakan Imam Itu Jangan Makan Babi Udah Sunat Duka Jadian 17 Sama Apalagi Fakta Itu Sekarang Anda Mengikuti Tidak Tidak Maka Saya Berkeyakinan Bahwa Anda Bukan Pengerti Yesus Saya Sifat Tual Aja Bukan Mengatakan Silahkan Anda Bantah Abang Banta Bahwa Gue Itu Misalkan Melakukan Sebagai Berikut Yesus Tapi Dengan Faktanya Kitab Ayat Begini Begitu Bang Mesti Kan Begitu Menjawab Tuduhan Itu Jadi Mohon maaf Memang Berat 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 Ini Kenyataan Kenyataan Di dalam lapangan Hidup Saya Bisa Menunjukkan Terima kasih Bang Kenyataan Apa Beratnya Apa Berat Kau Aja Enggak Bisa Menunjukkan Yesus Melarang Makan Babi Kau Tidak Bisa Menunjukkan Yesus Menyunat Orang Atau Memerintahkan Sunat Terus Apa Yang Mau Kita Bahas Kalau Bila Mengenai Patung Di Kitab Keluaran 20 Itu Memang Dijelaskan Jangan Membuatmu Bagimu Patung Menyerupai Apapun Yang Ada Di Langit Atas Atau Langit Di Bawah Kamu Tahu Enggak Dibayat Ada Patung Patung Kerub Kerub Itu Apa Malaikat Bahkan Itu Ditaruh Di Atas Tabut Perjanjian Tahu Enggak Dibolehkan Adalah Sujud Menyembah Kepadanya Atau Beribadah Kepadanya Tahu Arti Sujud Sujud Kau Misalnya Kau Ada Batu Di Sana Kau Sujudilah Ke arah Batu Terus Kau Bila Aku Enggak Menyembah Batu Tapi Menyembah Tuhan Sama Jangan Menyembah Batu Itu Kau Itulah Tuhan Itu Maksudnya Jangan Sujud Jangan Kau Beribadah Beribadah Kau Misalnya Satu Hari Dua Kali Menyembah Batu Itu Beribadah Misalnya Kau Bilang Jangan Berbakti Misalnya Dihina Kau Marah Itu Berbakti Sama Batu Itu Kau Silahkan Oke Saya Sudah Bilang Sama Anda Halo Silahkan Saya Sudah Bilang Tadi kan Secara Fakta Ternyata Bahwa Sistem Bersunat Bang Iya kan Dilukus 2 Ayat 21 Bersunat Nah Faktanya Sekarang Yang terjadi Adalah Bahwa Kalian Tidak Dalam Hukum Sekarang Yang Saya Katakan Abang Ini Kadang-kadang Aneh Juga Ya Yesus Mengatakan Dia itu Hukum Torah Hukum Torah Meliputi Apa Meliputi Perjanjian Salah Satunya Dalam Musa Dan Hukum Hukum Lain Saya Pertanyakan Tadi Mengenai Apa Yang Dibayat Allah Dibayat Cuci Mengajarkan Apa Mengajarkan Hukum Torah Apa Yang Dia Hukum Toranya Toranya Itu Tora Isa Salah Satunya Ayat Tora Musa Kemudian Perjanjian Yang Kebawah Ibrahim Segala Maksim Itu Diajatkan Sariat Sariat Itu Diajatkan Dan Tidak Ada Satupun Yang Dihapuskan Lalu Anda Bertanya Kepada Saya Mana Ayat Ayat Itu Saya Sudah Jelaskan Tadi Ayat Makan Babi Ayat Sunat Ayat Tentang Hari Sahabat Apakah Anda Melakukan Sahabat Tidak Apakah Anda Membuat Patung Patung Di Gereja Anda Betul Lalu Kenapa Saya Masih Anda Katakan Tidak Tahu Dan Sebagainya Oke Mungkin Keterbatasan Saya Tapi Fakta Secara Kontektual Abang Tidak Pernah Menjelaskan Kepada Saya Secara Argumentatif Terukur Dan Ilmiah Berdasarkan Kitab Suci Anda Mengatakan Bahwa Bukan Pengikut Paulus Ini Faktanya Tidak Pernah Satupun Mana Sendara Tuduhan Saya Kepada Abang Itu Kontektual Berdasarkan Apa Yang Saya Timpakan Pada Abang Itu Berdasarkan Kitab Anda Begitu Bang Mohon Maaf Sekali Lagi Berat Mengaku Ini Pengakuan Berat Jadi Saya Harapkan Ini Bisa Membuka Mata Semua Memang Itu Konsekuensi Anda Agama Kristen Seperti Itu Nah Perjanjian Kalau Anda Pengajaran Anda Lakukan Bawa Suci Tidak Jelas Pengajaran Apa Kemudian Anda Bingung Ya Bagaimana Pengajarannya Gitu Terima kasih Sampai detik Ini pun Kau gak bisa Membedakan Hukum Taurat Dan Taurat Kalau Taurat Dari Kejadian Sampai Wahyu Hukum Taurat Itu Sepuluh Perintah Tuhan Kau Tidak Bisa Mana Dilarang Makan Babi Bila Arus Bersunat Tidak Ada Jadi Saya Pengikut Yesus Karena Yesus Pun Tidak Ada Menyunat Orang Karena Yesus Pun Tidak Satu Kalimat Keluar Dari Mulut Yesus Dilarang Makan Babi Tak Ada Sekarang Aku Buka Mengenai Perjanjian Sunat Di Kejadian Tidak Mulai Dari Arek Sepuluh Inilah Perjanjian Yang harus Kamu Pegang Perjanjian Antara Aku Dan Kamu Keturunan Mu Yaitu Setiap Laki-laki Dantara Kamu Sunat Ini Perjanjian Tuhan Siapa Abraham Anak Abraham Berapa Dua Ismail Yang Yang Sunat 8 Hari Mana Setiap Laki-laki Dantara Kamu Temurun Baik Yang Lahir Di Rumah Mungkin Dibeli Dengan Uang Ingat Kau Mungkin Dibeli Dengan Uang Tetapi Tidak Masuk Keturunan Mu Makanya Sunat Orang Yang Lahir Di Rumah Mu Mungkin Kau Orang Beliat Harus Disunat Jadi Apalagi Kau Bukan Keturunan Si Abraham Berarti Kau Sunat Berarti Orang Belian Boleh Dikatakan Kau Itu Budak Yang Dibeli Memang Kau Sampai Detik Ini Keturunan Budak Menurut Kitab Suci Kami Kalian Semua Yang Sunat Yang Bukan Keturunan Si Abraham Keturunan Budak Silahkan Saya Mengikut Yesus Tidak Ada Mengajarkan Itu Silahkan Paulus Satu Lagi Paulus Tidak Ada Mengajarkan Makan Babi Tak Ada Sudah Sudah Kurang Dengar Sudah Jelas Paulus Itu Kan Gini Kita Memang Berat Gimana Ya Jadi Begini Kalau Misalkan Yesus Sudah Bersunat Kemudian Menarik Garis Keturunan Bahwa Yang Bersunat Budak Berarti Anda Mengatakan Yesus Budak Luar Biasa Anda Mengatakan Tuhan Anda Budak Bahaya Ini Tidak Boleh Anda Harus Mencabut Keperkataan Anda Kalau Enggak Anda Terlaknat Bahaya Ketika Anda Mengatakan Anda Bersunat Kemudian Menjadi Anak Budak Sama Aja Anda Sedang Menampar Yesus Istighbar Bang Istighbar Assahadu Alla 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 Begitu Bang Istighbar Istighbar Jadi Saya bilang Jangan Pernah Anda Mengatakan Itu Kalau Argumen Anda Bangun Seperti Itu Anda Sedang Menampar Buka Anda Setidih Kasihan Dengan Umat Matri Kristen Yang Lain Merasa Bawa Yesus Ada Anak Budak Berhatikan Begitu Boleh Bagaimana Yang Diajarkan Oleh Kitab Anda Jelas Termaktub Kemudian Dalam Hukum Musa Dikatakan Jangan Membuat Patung Patung Jelas Di Dimana Setiap Kereja Itu Semua Patung Patung Yesus Ada Patung Bunda Maria Dan Lain Lain Sebagainya Kemudian Bagaimana Hukum Sahabat Tidak Ibadah Sahabat Tidak Saya Katakan Siapa Anda Mengurut Yesus Yang Bersahabat Tidak Ada Kecuali Adven Kali Saya Belum Tidak Sebagian Kecil Saja Fakta Dan Data Saya Minta Tunjukkan Kepada Abang Mana Sangkalan Bahwa Anda Itu Mengikut Yesus Mana Secara Kitabiah Belum Dijab Juga Terima Kasih Apa Yang Belum Dijab Kau Nya Tahu Hukum Taurat Itu Apa Bilang Bilang Makan Babi Bilang Sunat Tidak Ada Hukum Buda Yesus Itu Disunat Karena Dia Keturunan Maria Dan Yusuf Maria Dan Yusuf Itu Adalah Orang Yahudi Dari Suku Yehuda Sementara Kau 12 Suku Yahudi Kau Suku Apa Suku Haram 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 Kau Suku Haram Haram Maka Kau Adalah Keturunan Buda Bukan Aku Yang Mengatakan Firman Tuhan Di Dalam Kejadian 17 Yang Bukan Anakmu Yang Yang Kau Beli Katanya Kau Dibeli Kau Buda Kau Makanya Kau Sunat Itulah Sebabnya Keturunan Buda Buda Aja Tidak Ke Sorga Itu Bagi Orang Makanya Tidak Ada Dikatakan Aku Allah Abraham Allah Isha Eh Yang Dikatakan Aku Allah Abraham Allah Yaakud Tidak Ada Dikatakan Aku Allah Abraham Ismail Pun Tidak Apalagi Buda Aku Allah Abraham Aku Allah Buda Dilarang Makan Makanlah Babi Tak ada Itu Mengenai Sunat Hati Bukan Paulus Mengatakan Tapi Musa Kalau Kamu Bilang Harusnya Dari Awal Ubah Pertanyaan Dan Pernyataanmu Taurat Bilang Jangan Kau Bilang Hukum Taurat Tetapi Kamu Terbelenggu Dengan Ucapan Yesus Bahwa Yesus Tidak Menghilangkan Satu Iotapun Hukum Taurat Sepuluh Perintah Tuhan Itu Tidak Ini Keatas Ada Patung Apa Enggak Ya Kalau Di Gereja Katolik Di Dalam Bait Allah Pun Ada Patung Patung Apa Kerub Tetapi Mereka Tidak Sujud Menyembah Ke arah Kerub Itu Contoh Misalnya Kerub Ini Hilang Atau Mereka Kelabakan Atau Diancurkan Mereka Langsung Kebakaran Jenggol Tapi Kalau Penyembah Batu Batunya Dihina Pun Dia Langsung Emosi Mana Halal Misalnya Gitu Itu Enggak Boleh Itu Artinya Kau Sujud Memang Berbakti Kau Kepada Batu Menurut Agama Kami Tetapi Kalau Enggak Berbakti Berarti Kau Tidak Sujud Menyembah Belum Lagi Kalau Masuk Kalimat Sujud Menyembah Kami Tidak Pernah Sujud Menyembah Kerab Patung Itu Sekalipun Ada Patung Kami Bisa Memantati Patung Itu Kau Bisa Memantati Misalnya Kau Menyembah Batu Misalnya Ada Batu Kau Pantati Bisa Enggak Kan Itu Jadi Itulah Yang Mau Dikatakan Alkitab Sujud Menyembah Dan Berbakti Kepadanya Dan Beribadah Kami Tidak Pernah Beribadah Kepada Patung Itu Contoh Kami Berdoa Bebas Kapan Saja Tidak Dokter Misalnya Ada Buka Praktik Jam Sekian Sampai Sekian Tak Gitu Dan Kami Tidak Pernah Datang Kepada Patung Itu Untuk Berdoa Kalau Sekali Seminggu Karena Dalam Gereja Dia Ada Bedakan Dengan Penyembah Batu Penyembah Penyembah Batu Kayak Di Di Tapanuli Di Mungkin Masih Ada Penyembah Penyembah Batu Dia Wajib Ada Ikatan Itulah Namanya Berbakti Sujud Menyembah Beribadah Kalau Dia Tidak Menyembah Batu Itu Dibilang Dia Tidak Pengikut Batu Silahkan Iya Memang Berat Kalau Saya Sudah Ungkapkan Satu Kesatu Dalam Hukum Torah 12 10 Hukum Torah Sudah Jelas Anda Tidak Melakukan Sahabat Itu Jelas Kemudian Bagaimana Yang Dalam Satu Tingkatannya Siapa Sampai Makan Babi Kemudian Diperbolehkan Perkataan Siapa Perkataan Paulus Kemudian Bagaimana Bersunat Bersunat Ucapan Siapa Yang Melarang Itu Kalau Anda Baca Di Galatia 5 Ayat 2 Itu Ada Pertentangan Paulus Yang Menghilangkannya Jadi Bang Sudah Terbukti Dan Konkret Bagaimana Pertentangan Antara Ajaran Paulus Dengan Ajaran Yesus Nah Sekarang Kembali Kepada Sebuah Pola Pikiran Sehat Serdas Dan Terukur Bagaimana Mungkin Ya Otoritas Tertinggi Bisa Dikalahkan Otoritas Lebih Bawah Bagaimana Mungkin Bagaimana Mungkin Kepres Keputusan Presiden Kemudian Dia Melakukan Keputusan Kemudian Digagalkan Oleh Menteri Atau Oleh Gubernur Mana Mungkin Tidak Mungkin Nah Anda Yang Aku Ikuti Ada Sekarang Sudah Jelas Ketika Dalam Imamat Yesus Ulangan Mengarang Jangan Makan Babi Tapi Dibantang oleh Kejadian 17 Kejadian 21 Kemudian Kejadian Ini Kemudian Dibantang oleh Paulus Galatia 5 Galatia 6 Kemudian 1 Korintus 1 7 Kemudian Dikatakan Tidak Bersunat Bagaimana Mungkin Otoritas Tertinggi Bisa Dikalahkan Dengan Otoritas Yang Lebih Reboa Nah Berarti Apa Paulus Berarti Lebih Tinggi Otoritasnya Daripada Yesus Makanya Saya Katakan Anda Berikut Paulus Bukan Berikut Yesus Fakta Dan Data Pem Seperti Itu Yang Dilakukan Itu Itu Bang Bagaimanapun Hukum Hukum VL Dan PB Itu Termaktub Di Dalam Ayat Pengajaran Itu Saya Sebenarnya Tidak Tidak Pemaksa Bagaimanapun Juga Ini Sebuah Pencerahan Bagi Semua Orang Bagaimana Kita Bedah Pemahaman Pemahaman Ini Secara Konteksual Dan Ilmiah Gitu Secara Pak Terus Abang Bila Bisa Sudah Jelas Hukum Yang Diajarkan Pengajaran Seperti Itu Terima Kasih Coba Kamu Sebutkan Satu Ayat Dimana Rasul Paulus Mengajarkan Makanlah Babi Kalau Kamu Bisa Dapat Kupotong Leherku Ini Kamu Mengatakan Bahwa Itu Adalah Ajaran Paulus Tidak Sebelum Paulus Mengatakan Makanan Kalau Didoakan Dengan Berkah Mengucap Syukur Adalah Halal Yesus Sudah Mengatakan Di Markus 7 Ayat 20 Kok Kamu Bilang Itu Ucapan Paulus Itu Caman Yesus Apa Yang Masuk Dari Mulut Itu Tidak Haram Yang Keluar Dari Mulut Yang Haram Karena Dia Masuk Tambah Dibuang Itu Jadi Kotoran Terus Mana Yang Mau Ngerti Terus Jadi Sepuluh Hukum Taurat Sunat Ngarang Mengenai Patung Sudah Kujelaskan Dibait Allah Pun Ada Patung Banyak Malah Patung Keruh Malaikat Malaikat Dibuat Patung Di situ Tetapi Bukan Untuk Disembah Dan Berbakti Atau Beribadah Kepadanya Paham Dak Itu Hanya Hiasan Kerup Kerup Terus Apa Lagi Tidak Beribadah Pada Hari Sahabat Kami Beribadah Pada Hari Sahabat Arti Sahabat Apa Hari Perhentian Tuhan Maka Sahabat Bagaimana 6 hari Bekerja 1 hari Istirahat Sudah Selesai Kami Sahabat Hari Minggu Terus Ada Salah Tidak Ada Tetapi Kalau orang Jahudi Betul Terikat Dengan Kalimat Kalimat Itu Kami Kan Bukan Jahudi Saya Bukan Jahudi Mengenai Sunat Sudah Saya Bukakan Kejadian 17 Tidak Ada Dibuat Disitu Sunat Satu Satu Syarat Untuk Mengikut Yesus Tadah Sunat Itu Perjanjian Antara Tuhan Dengan Abraham Bahwa Seluruh Orang Di rumahnya Itu Seisi rumahnya Di Sunat Itu Anak Artinya Dia Anak Buddha Kalau Kau Sunat Berarti Kau Anak Buddha Keturunan Buddha Daripada Siap Raham Itulah Sebabnya Kau Disunat Kami Bukan Keturunan Buddha Kami Keturunan Raja Maka Kami Tidak Harus Disunat Tapi Hati Kamin Disunat Dibuang Itu Pun Bukan Ajaran Paulus Tapi Ajaran Dari Musa Sudah Saya Bukakan Ayatnya Silahkan Ini Terakhir Seluruh Pengajaran Yang Anda Lakukan Sekarang Berarti Terbukti Saya Bilang Dalam Kitab Anda Juga Dikatakan Perkataan Perkataan Itu Kalau Dikatakan Sebagai Kemudian Digagalkan Lagi Satu Sisi Diajarkan Kemudian Digagalkan Itu Jelas Memang Tidak Ada Yang Konkret Tidak Ada Yang Singkron Kalau Sekarang Mengatakan Bagaimana Mungkin Ketika Yang Masuk Kedalam Mulut Bukan Yang Haram Tapi Kemudian Dikeluarkan Yang Haram Betul Muntah Itu Haram Bukan Berarti Makan Babi Halal Muntah Itu Haram Yang Keluar Dari Anus Haram Itu Perkataannya Bukan Berarti Itu Muntah Itu Bukan Kecuali Disitu Ada Makan Babi Makan Babi Halal Tidak Ada Berarti Satu Konteksual Imamat Masih Berlaku Yesus Masih Berlaku Kemudian Bagaimana Ketika Sunat Sama Dan Ketika Penyembah Anda Menyemput Janganlah Membuat Patung Membuat Membuat Memang Memang Ada Yang Tidak Buat Saya Bidang Ini Bagian Besar Umat Anda Ketiga Adalah Bagaimana Mengatakan Sahabat Yang Sahabat Hanya Anten Nah Sekarang Saya Katakan Paduli Melakukan Sahabat Tidak Tidak Nah Jelas Bang Secara Konteksual Bagaimanapun Kemudian Anda Mengatakan Bagaimana Sementara Pengajaran Yesus Seperti Itu Coba Dalil Anda Bahwa Melakukan Itu Berdasarkan Ayat Ini Tidak Ada Yang Tadi Dikatakan Sebagai Makan Dabi Tidak Ada Pak Dabinya Tapi Jelas Dalam Mimumat Itu Dilarang Makan Dabi Ada Perkataan Itu Tapi Kalau Apa Yang Masuk Kedalam Mulut Itu Bukan Yang Haram Kemudian Dikeluarkan Jadi Haram Memang Betul Muntah Termasuk Sekarang Yesus Mengatakan Bahwa Siapa Yang Bersunat Berarti Apa Berarti Percuma Mengikuti Yesus Kristus Itu Jelas Adalah Dalam Kitab Anda Siapa Perkataan Itu Paulus Penyesat Penyesat Itu Seperti Saya Bilang Seperti Itu Dalam Hal Contekual Terima 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 Semua Yang Kamu Bilang Ayatnya Tidak Ada Dasar Tidak Kuat Sementara Kalau Kau Bilang Markus Tujuh Bukan Ucapan Yesus Kau Lucu Kali Apa Yang Masuk Dari Mulut Tidak Mengharamkan Yang Mengharamkan Yang Keluar Kau Hanya Mengatakan Muntah Luda Bukan Itu Maksudnya Ayat Ini Menjelaskan Ucapan Ucapan Itulah Yang Bisa Mengharamkan Contoh Kau Memaki Dengan Misalnya Macem Atau Bicara Bicara Keluar Dari Mulut Yang Paling Sering Ucapan Jadi Kalau Makanan Itu Hanya Kejambannya Itu Setudah Itu Rasul Paulus Tidak Ada Makanan Yang Haram Bagiku Karena Yesus Mengatakan Yang Masuk Dari Mulut Makanan Masuk Dari Mulut Kecuali Masak Makan Masuk Dari Telinga Atau Dari Mata Atau Dari Hidung Dimasukkan Gini Tapi Dari Hidung Pun Kena Orang Operasi Jadi Ada Hidung Baru Mantap Jadi Kawan Hari Ini Kita Lihat Bahwa Zainal Zainal Arifin Siapa Namanya Jihad Itu Tidak Mengerti Apa Itu Taurat Taurat Itu Dari Kejadian Sampai Wahyu Hukum Taurat Itu Sepuluh Perintah Tuhan Di Ulangan 20 Dijabarkan Tidak Ada Disebut Disitu Dilarang Makan Babi Harus Sunat Tidak Ada Yesus Disunat Bukan Menyunatkan Orang Kenapa Yesus Disunat Karena Dia adalah Keturunan Yahudi Dari Maria Dan Yusuf Dan Itu Bapaknya Di Dunia Maka Maria Dan Yusuf Keturunan Yahudi Maka Harus Disunat Yang Laki-laki Kalau Ada Orang Disunat Dia Bukan Keturunan Ishak Dan Ismail Atau Yahudi Berarti Dia Keturunan Buda Alkitab Mengatakan Orang-orang Belian Itu Juga Disunat Itulah Buda Buda Itu Nah Sekarang Kalau Kau Mengaku Kau Sunat Tetapi Tidak Ada Jalan Atau Cetetes Pun Darah Yahudimu Atau Darah Israel Maka Kau Keturunan Buda Maka Sifatmu Seperti Buda Pas Itu Itulah Yang Harus Kalian Pahami Nah Sekarang Apa Yang Diajarkan Ukam Tuhan Atau Sepuluh Perintah Tuhan Tak Ada Jadi Dia Tidak Bisa Membuktikan Bahwa Kami Pengikut Paulus Tetapi Saya Bisa Membuktikan Kami Pengikut Yesus Karena Itu Semua Ucapan Yesus Tidak Ada Ucapan Paulus Mengenai Makanan Halal Itu Tidak Ada Ucapan Paulus Paulus Hanya Melanjutkan Ucapan Yesus Sunat Hati Pun Bukan Ucapan Paulus Tapi Musa Hari Sahabat Sudah Jelas 6 hari Bekerja 1 hari Setirah Itulah Sahabat Bagi Tuhan Makan Kalau Berkata Lagi Nanti Sama Kelian Sahabat Kelian Jumat Itu Bagaimana Nanti Kau Dikutuk Jadi Kerah Kan Itu Siapa Yang Melaksan Sahabat Sabtu Sesudah Itu Mengenai Patung Sudah Saya Jelaskan Di Dalam Baid Allah Pun Ada Patung Keru Itu Siapa Yang Salah Asal Tidak Sujud Menyembah Atau Berbakti Atau Beribadah Kepadanya Kami Beribadah Di dalam Gereja Karena Hari Sahabat Kami Bukan Karena Kami Ingin Menyembah Patung Itu Tidak Ada Orang Dari Sebelah Sini Tidak Kera Patung Gereja Ada Bentuk Dari Sini Dari Sini Yang Dari Sini Tidak Kera Patung Menghadap Kesana Nanti Saya Boleh Potokan Gereja Gereja Sini Ada Tiga Sisi Satu Dari Sini Tetapi Kalau Penyembah Batu Tidak Boleh Penyembah Batu Itu Harus Kepara Batu Itu Dia Menyembah Contohnya Orang-orang Zaman Dulu Kalau Meleset Sedikit Dia Bila Kau Tidak Pengikut Batu Dipancung Sama Nebuk Nesar Kalau Zaman Dulu Penyembah Berhal Baal Baal Itu Tidak Bisa Dihilangkan Sedikitpun Dia Kalau Baal Itu Misalnya Dicolek Dibilang Baal Mengamuk Semua Pengikutnya Itu Baru Penyembah Tapi Kalau Kayak Kami Misalnya Ada Patung Jesus Patah Tangannya Dipatahkan Santai Ganti Baru Terima kasih Kepada Admin Semoga Giliran Berikutnya Saya yang Bertanya Kepada Dia Silahkan Selesai Satu Babah Terima kasih